Informasi lain, sejarah pemerintah kota Pontianak menerima penghargaan tim pengendalian inflasi daerah terbaik, wilayah Kalimantan 2021 pada TPID Award 2022. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah. Penerima TP Award sebagai berdasarkan kategori wilayah, yakni wilayah Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Kota Pontianak termasuk yang paling rendah dari seluruh wilayah secara nasional, yaitu 4,4 persen. Wali kota Pontianak Edirus di Kamtono mengatakan, keberhasilan TPID kota Pontianak dalam mengendalikan inflasi merupakan kerja keras dan kerja bersama dengan berbagai pihak melalui sejumlah upaya, seperti rakor high level meeting yang rutin digelar, monitoring harga kebutuhan pokok di pasar, operasi pasar, dan sebagai upaya lainnya dalam mengendalikan inflasi di kota Pontianak. TPID kota Pontianak berhasil mengendalikan laju inflasi sehingga tetap stabil meski tengah dilanda krisis global. Rapat koordinasi melibatkan seluruh pihak terkait juga dalam rangka mengumpulkan informasi terkini berkaitan ketersediaan bahan pokok dan selanjutnya menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Kunci mengendalikan inflasi adalah menjaga ketersediaan bahan pokok. Saya mendapatkan penghargaan sebagai tim pengendali inflasi daerah untuk wilayah Kalimantan, yang dibagi per wilayah itu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, Rian. Ini berkat kerjasama tim TPID, keseriusan kita dalam mengendalikan inflasi di kota Pontianak ini. Seperti dengan Bank Indonesia, Bulog, Perlamina, dan kepolisian dalam rangka menjaga tidak terdiri gejola atau inflasi yang tinggi atau langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Menandang TPID terbaik wilayah Kalimantan bukan pertama kali bagi kota Pontianak. Beberapa tahun silam penghargaan serupa pernah diterima TPID kota Pontianak beberapa kali di tingkat nasional.